Ya, jumpa lagi dengan saya Alharis Muslim Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang terdahulu Yaitu merubah subtitle Inggris ke Indonesia dengan gampang Sebelum kamu menyaksikan videonya, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Agar kamu tak ketinggalan video-video terbaru yang kami sajikan untuk kamu Silahkan komen jika ada yang ingin kamu sampaikan Tekan jempol dan share video ini jika kamu rasa video ini bermanfaat Selamat menonton Nah, pertama-tama kita lihat di subtitle yang telah kita download kemarin Di sini, kita klik kanan Setelah itu kita ekstrak boldernya, karena ini masih berupa file zip Kita ekstrakkan saja Oke, setelah muncul File ini belum bisa langsung diterjemahkan secara otomatis oleh Google Jadi, caranya adalah kita ubah dulu file srt ini bisa menggunakan notepad++ atau notepad bawaan window kawan-kawan Jadi, di tutorial kali ini saya menggunakan notepad++ Kalau belum punya aplikasinya, nanti saya share di rincian di bawah Klik kanan dan edit with notepad++ Nah, setelah seperti ini Tidak perlu ada yang dirubah Tinggal kita save as saja Dan ganti tipe filenya menjadi TXT Nah, sudah kita save Kita lihat Di sini sudah muncul file txt-nya Nah, selanjutnya Kita bisa langsung menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia Caranya buka browser Di sini saya menggunakan Chrome Ketikkan alamatnya Translate Google.com Nah, di sini Tinggal kita klik di tab Dokumen Baru kita selesai Mana yang akan kita Translate-kan menjadi Bahasa Indonesia Dan pilih Subtitle yang telah kita ubah menjadi txt tadi Nah, kenapa harus dirubah ke txt? Karena ketika kita pilih masih file srt Ketika kita open Dia akan memberi pemberitahuan Akan keluar pemberitahuan seperti ini Nah, makanya Kita perlu ubah ke txt Nah, ketika kita ubah ke txt Dan kita pilih filenya Dan kita open Ini bisa langsung kita terjemahkan Nah, setelah keluar seperti ini Tinggal kita klik di sini Lalu tekan ctrl A pada keyboard Klik kanan dan copy Baru buka lagi ini Kita buat new folder Dan pastikan di sini Nah, selanjutnya Kita tinggal ganti kembali Ini menjadi Kita save menjadi Tapi kita tambahkan Ide di belakangnya Jadi ini menandakan bahwa Ini adalah Subtitle Indonesia Oke Nah, jika setelah muncul seperti ini Belum bisa dipakai Karena ini masih Ada jarak spasi Di antara Angka-angkanya ini Jadi kalau kita masukkan di video Ini belum Akan bisa Menampilkan subtitle Nah, caranya adalah Kita ambil aja di Search Dan ambil Replace Atau ctrl H Dari keyboard kamu Nah, di sini Kita tinggal kopikan Mana yang akan kita ganti Nah, kita kopikan yang ini Baru kita pastikan di sini Ganti menjadi hanya Titik 2 tanpa spasi Kita replace all Nah, ini dia membuat 1984 Perubahan pada dokumen Yang telah kita ganti Nah, setelah itu Di sini juga perlu kita ganti Seperti tadi Kita tekan saja di sini Copy Baru kita ambil lagi Ctrl H Kita pastikan di sini Nah, ini ganti jadi Dash Dash Kurung Tutup Baru kita replace all Nah, ini ada 496 Perubahan pada dokumen Yang telah kita Buat ini Nah, setelah ini Ini bisa langsung kita save Dan file Sudah langsung bisa kita Gunakan untuk video Yang akan kita tonton Nah, untuk sebaliknya Yang berbahasa Indonesia Dan mau ditranslate ke bahasa Inggris Tinggal lakukan kebalikannya Buka Kita save as dulu Ganti file SRT-nya menjadi TXT Save Dan kita ulangi langkah Seperti Mengganti Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Tadi di Google Nah, caranya sama Indonesia ke Inggris Di dokumen Jelan TXT yang sudah Berbahasa Indonesia Tadi Klik open Dan Klik Terjemahkan Nah, dia akan otomatis Berubah menjadi Bahasa Inggris Kembali Tapi beda Ada beberapa Sedikit perbedaan Di sini Kita tinggal Klik di sini Dan Ctrl A Pada Keyboard Klik kanan Dan copy Baru kita letakkan lagi Di file baru Kita pastikan di sini Nah Setelah itu kita save Ke bentuk SRT Save Nah Dia telah langsung Seperti ini Tapi Di sini Juga Belum bisa digunakan Caranya kita ulangi Kembali Seperti tadi Kita copykan dulu Mana yang akan kita ganti Ini Kena ada spasi Di antaranya ini Klik search Ctrl H Baru kita ganti Ke Titik 2 Tanpa Spasi Nah Ada 1700 Perubahan Di sini Selanjutnya Kita tutup Ini Kita ganti Menjadi Dua Dash Jadi daripada Kita tambahin Satu-satu Lebih baik Kita Ini Copy Ctrl H Dua 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 terpasti Di sini Ganti menjadi Dash Dash Kurung tutup Replace Ini Sudah bisa kita gunakan Untuk Subtitle Nah Cara ini Juga bisa Kamu gunakan Untuk Video-video Kamu Yang akan Di Upload Di Youtube Jadi Jika Mau video Kamu ditonton Oleh Orang Bukan Cuma Dari Indonesia Bikinlah Subtitle Berbahasa Indonesia Saja Nanti Terjemahkan Seperti Cara ini Di Google Translate Bagusi Sedikit Grammarnya Atau Beberapa Kali Lakukan Polak-balik Jadi Lebih Sempurna Terjemahnya Oke Sekian Dari Saya Saya Alharis Muslim Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Jika Kamu Rasa Tutorial Kali ini Bermanfaat Jika Ada Tutorial Lain Yang ingin Saya Buatkan Silahkan Isikan Di kolom Komentar Dan Ingat Subscribe Itu Gratis See ya Terjemahan Terjemahan Terjemahan